Perjalanan dari Lembarah Mak ke Dana Oslen Kami membutuhkan waktu sekitar 17 menit untuk sampai di Dana Oslen Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos registrasi di Panahikang Dan kita dari Lembarah Mak ke Dana Oslen Semangat 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 Terima kasih dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan mengelewati lereng bukit yang ada di sana dan kita akan tempuh sekitar 4 pos untuk sampai di pos registrasi Banaikang sampai di sana terlihat jalur dari Danau Tanra Lilik hari ini cuaca cerah, Alhamdulillah hampir satu tahun saya kembali untuk berpetualang untuk melakukan pendakian karena konten yang kemarin yang sering saya buat itu solo camping dan kali ini saya tidak solo namun saya ditemani beberapa teman untuk melakukan pendakian di Lembarama untuk jalur menuju ke tempat registrasi kita akan melewati pinggiran bukit ini sepanjang mungkin sekitar 2 tahun 2 tahun yang lalu jalurnya ada di sebelah sana tapi terlihat sudah longsor jadi jalurnya dipindahkan nah disinilah jalurnya yang terputus disini ini sekedar informasi tidak sangat direkomendasikan untuk pendaki di musim hujan di Danau Slain karena sering terjadi longsor di mana jalur dulu ada di sini kali ini dokumentasi saya kurang bagus karena saya sangat kelelahan untuk mengambil gambar mondar mandir tak perlu dipungkiri mengapa begitu banyak peminatnya untuk menanjak atau trekking di Danau Slain Lembarama Lembar Lohe dan Danau Tanra Lili karena di Apik 3 puncak yaitu puncak Bulubariyah puncak Gunung Bawakaraeng puncak Lompok Batang dan terlihat dindingnya sangat cantik airnya tegar pijakan kaki semakin pendek di mana kekuatan sudah semakin berkurang dan ini mengakibatkan karena kurangnya olahraga kurangnya persiapan untuk melakukan pendakian ini ada bunga dan ada sobek sebentar lagi saya akan sampai di pos 2 dan kondisi saat ini sudah cukup mengkhawatirkan karena lelahnya menempuh perjalanan ini melakukan pendakian menuju ke pos registrasi guys pemandangan di sebelah kiri saya itu sangat cantik dan pada abad ada sawah sawah yang sawah yang bertingkat-tingkat pokoknya yang keren sekarang kita menuju ke parkiran kendaraan dari pos registrasi sekitar 200 meter tapi cukup melelahkan juga karena kaki sudah sedang tidak baik-baik saja tapi alhamdulillah saya sudah makan di warung-warung milik warga mantap 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 selamat menikmati perhatian kali ini sukses kita melintas lembah lama dan selamat selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati